Bisa, 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 bisa! Kian membarang, ceremony PSM Makassar juara Liga 1 sudah dipersiapkan PT LIB. Selangkan lagi kunci gelar juara kecerdikan Bernadio Tavares jadi modal utama. Akui persaingan merebut satu tempat di timnas tidak mudah. Water Kid PSM beri pernyataan mengejutkan. Akui persaingan merebut satu tempat di timnas tidak mudah, Wonder Kid PSM beri pernyataan mengejutkan Pemain PSM Makassar Yanjo Sayuri akhirnya mendapatkan pemanggilan untuk pemila timnas Indonesia Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sinta yang memanggil 28 pemain untuk berlagak di ajang FIFA Match Day bulan Maret ini Mendapatkan pemanggilan tersebut Yanjo Sayuri merasa bersyukur akhirnya bisa membela timnas Indonesia Senior Meski begitu ia mengakui bahwa untuk mendapatkan tempat ini tidaklah mudah Terlebih para pesaingnya juga merupakan pemain-pemain hebat Apalagi di bag kiri saat ini ada Saint Patinama, Prata Makrahan, Edo Febrian Shah, dan Doni Tri Pamungkas Kedati begitu pemain berusia 25 tahun ini pun tetap optimistis dan percaya dengan apa yang bisa ia lakukan dalam sesi latihan Saya bersyukur sekali akhirnya bisa dipanggil ke timnas Senior Menurut saya nanti tidak gampang bersaing di sana Kata Yanjo Sayuri dikutip dari ugan real Instagram PSM Makassar Tapi saya percaya kepada Tuhan apapun yang ia kendaki pasti bisa berjalan dengan baik Tegasnya Dirinya pun berharap di pemusatan latihan nanti ia bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pelatih Semoga dalam tesi nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pelatih Dan bisa membanggakan tim PSM Makassar Tutupnya PSM selangkah lagi kunci gelar juara Kecerdikan Bernardo Tavares jadi modal utama Saat ini PSM menjadi kandidat kuat peraih gelar juara Liga 1 Tim pesutan Bernardo Tavares hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk memastikan trofi juara Bukan hal mustahil bagi PSM merealisasikan hal tersebut jika melihat performa PSM musim ini Terehan 20 kemenangan, 9 kali imbang dan hanya 2 kali kalah menjadi gambaran Jukweja tampil impresif di Liga 1 Tahil PSM kokoh dibunca kelas main dengan perolehan 69 poin Tentu capaian PSM sejauh ini tak lepas dari peran sentral pelatih Bernardo Tavares Kecerdasannya adalah penganalisa tim dinilai jadi kunci PSM konsisten di Liga 1 Saya lihat ini pelatih bagus dalam hal analisisnya bagus Karena ketika seorang pelatih analisisnya bagus untuk menentukan cara mainnya Terus taktikalnya itu akan lebih mudah Kata mantan asisten pelatih PSM Imran Amirullah Bernardo Tavares yang pernah bekerja sebagai talent scouting atau pencari bakar di tim Aussie Porto Pada musim 2007-2008 ini dinilai cakap dalam membaca pola permainan lawan Hal tersebut membuat dirinya mudah menentukan scouting yang akan diturunkan dalam satu pertandingan Imran pun tak sunggar memuji kecerdasan Bernardo Tavares Dengan kemampuan analisis yang bagus dinilai bisa jadi kunci PSM amankan posisi puncak hingga akhir kompetisi Saya pikir ini Bernardo seorang pelatih yang hebat Karena ketika dia punya analisis yang bagus dia akan bisa menentukan game plan apa yang mau dia pakai Nah ini yang dia punya Tegasnya Imran pun optimis dengan kemampuan yang dimiliki Bernardo dapat mengantarkan Jugo Eja menjuara Liga 1 posib 2022-2023 Makanya kalau orang bilang bagus memang bagus Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa hasilnya PSM lagi di atas Mudah-mudahan bisa juara Harapnya Kian membara seremoni PSM Makassar juara Liga 1 sudah dipersiapkan PT LIB Seperti diketahui PSM Makassar diambang meraih gelar juara Liga 1 2022-2023 Seremoni PSM Makassar sebagai calon juara Liga 1 2022-2023 Bahkan sudah dipersiapkan PT LIB Indonesia baru Selain keoperator kompetisi Kemudahan 3-1 atas bayang kera auksi di stadion beja bibi pare-pare Membuat PSM semakin kokoh di puncak kelas main Liga 1 2022-2023 Secara matematis poin PSM Makassar sudah tidak terkejar lagi oleh Persib di posisi kedua Maupun Persija di urutan ketiga Untuk itu PT LIB sudah mempersiapkan seremoni gelar juara Liga 1 musim ini bagi PSM Makassar Direktur PT LIB Munafri Ariefudin mengatakan pihak yang sudah menyusun seremoni gelar juara PSM Makassar Insya Allah kita lagi menyusun karena kita mau melihat perolehan poinnya Karena hari ini masih belum bisa ditentukan Nah setelah ditentukan kita akan bersiap untuk dimana ada seremoni perayaan juaranya Pungkasnya Sementara itu Direktur Utama PT Makassar Sadikin Aksa mengatakan PSM sudah berada di jalur yang tepat sebagai juara Liga 1 2022-2023 Meskipun dialaminya pula juga saat ini gelar juara PSM Makassar belum bisa ditentukan Kita belum bisa, kita masih mendekati apa yang kita inginkan Insya Allah doa teman-teman supporter apa yang kita dapakan selama 22 tahun bisa kita penuhi Ungkau pusat ikin Aksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!